Jessica Vitriana dinobatkan sebagai runner-up atau juara 3 di Miss Supranatural 2019 yang digelar di Polandia Sabtu 7 Desember 2019. Sementara, gelar Miss Supranatural 2019 diraih oleh Antonio Porsilk yang berasal dari Thailand. Sebelum mengikuti Miss Supranatural 2019, Jessica merupakan putri Indonesia pariwisata 2019. Di Miss Supranatural 2019, Jessica masuk dalam jajaran 10 besar. Wanita 24 tahun itu juga meraih gelar juara di kompetisi kostum nasional Miss Supranatural 2019. Kostumnya meraih runner-up atau juara ketiga. Kostum nasional Jessica yang mengangkat adat Batak berhasil mengharumkan nama bangsa di Miss Supranatural 2019. Kostum yang bertemakan The Precious Buruni Raja itu merupakan karya dari desainer Jember Fashion Karnaval Ayu Davira. Wanita lulusan Institut Teknologi Bandung itu aktif dalam melengat fokasi HIV AIDS yang diderita anak-anak. Jessica yang dikenal lembut ini memiliki tekad kuat untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, khususnya di ajang Miss Supranatural 2019. Pada 2018, Indonesia juga meraih prestasi di ajang Miss Supranatural. Putri Indonesia Pariwisata 2018 Wilda Oktaviani Situngkir sukses menjadi runner-up atau juara di Miss Supranatural 2018. Ajang Miss Supranatural 2019 diikuti 79 wanita dari berbagai belahan dunia. Inilah daftar lima besar pemenang Miss Supranatural 2019. Juara Miss Supranatural 2019 Antonio Porzil dari Thailand. Runner-up pertama Miss Supranatural 2019 Yana Heinich dari Namibia. Runner-up kedua Miss Supranatural 2019 Jessica Fitriana M dari Indonesia. Runner-up ketiga Miss Supranatural 2019 Jenik Maceta Dekastillo dari Peru. Dan yang terakhir runner-up keempat Miss Supranatural 2019 Gabriela De La Cruz dari Venezuela.